Intro Halo dan what's up everyone! Jadi, sesuai video yang kemarin, kita bakal... ...bahas tentang fermentasi lagi... ...dan menggunakan alat yang udah kita bikin kemarin. Jadi, kali ini untuk demonstrasinya kita bakal... ...ferment strawberry. Jadi, kita punya bahan bakunya, strawberry. Nah, untuk fermentasi ini kan kita butuh starter. Starternya itu bisa yeast, bakteria, atau misalkan... ...kalau waktu fermented kita butuh garam. Nah, kali ini kita bakal pakai bahan yang sering... ...kalian pakai di rumah. Nah, Fermipan. Jadi, buat yang belum tahu... Fermipan itu adalah yeast... ...yang biasanya dipakai... ...oleh orang-orang di luar sana untuk bikin roti. Dan juga... ...beberapa orang ada yang bikin ini... ...pakai ini untuk bikin beer juga. Jadi, dia itu isinya adalah... ...nama yeast-nya... ...itu Sakaromasa Serivisei. Emang sering dipakai di industri wine... ...industri bakery... ...dan juga industri untuk bikin beer juga. Nah, cuma kali ini kita bakal pakai... ...si Fermipan ini... ...sebagai starter untuk fermentasinya. Fermentasinya si strawberry ini. Begitu. Kita timbang dulu strawberry-nya. Ada berapa gram. Tidak usah strawberry juga tidak apa-apa. Kalian bisa pakai buah apa saja sebenarnya. Cuman yang ada strawberry... ...jadi kita pakai strawberry untuk fermentasi. Oke. Nah, karakteristik... ...si Sakaromasa Serivisei ini... ...kalau kalian pakai untuk fermentasi... ...biasanya dia bakal menghasilkan... ...hasil fermentasi yang... ...cukup creamy... ...cara rasa... ...dan lebih floral juga. Ada 224 gram. Oke. Kita kesampingan dulu. Ya, 225 gram lah ya kurang lebih. Terus, kita bakal activate... ...atau bangunin si... ...Fermipan ini. Biasanya untuk 1 kilo itu... ...kita pakai 10 gram... ...dari si Fermipan ini. Cuma karena ini cuma ada 225 gram... ...berarti kita bakal pakai... ...sekitar 22,5-23 gram... ...2,3 gram. Ketimbang. Nah, 2,3 gram kurang lebih. Oke. Next, kita dilute... ...pakai air sebanyak... ...1 banding 10... ...10 kalinya dari... ...total berat yang tadi yes-nya. Jadi, kita pakai sekitar 23 gram air. Dan airnya ingat... ...tidak boleh terlalu panas... ...tidak boleh terlalu dingin. Harus antara suingnya 35-40 derajat... ...untuk activate doang. Karena kalau terlalu rendah... ...tidak bakal ke-activate. Agak lama activation-nya. Kalau lebih dari 40 derajat... ...ada kemungkinan sih... ...his ini bakal mati. Ini tadi sudah di-set di... ...sekitar 35 derajat. 2,6. Kita tinggal whisk... ...buat ngedilut semuanya, whisk-nya. Dan dari kalian kalau ada yang... ...pengen belajar lebih tentang fermentasi... ...ada rekomendasi buku namanya... ...Noma Guidebook for Fermentation. Itu dari... ...Noma namanya. Itu cukup bagus dan komprehensif. Sudah... ...cair semuanya. Bisa dilihat... ...dia... ...udah nyatu sama air. Next. Sudah. Kita tinggal masukkan saja... ...ke dalam buah... ...yang mau kita fermentasi. Kita agak... ...aduk-aduk biar... ...gisnya kena ke semua bagiannya. ...sebagiannya. Oke. Sudah kenap semua. Oke, strawberry yogurt. Next, kita tinggal... ...eh, sorry... ...kelupakan step-nya. Jadi, kita akan pakai cling wrap... ...buat... ...nge-cover si bagian atasnya ini dulu. Alright. Tujuannya sama seperti yang kemarin dibilang... ...di video yang sebelumnya. Yaitu untuk membuat... ...airlock di sekitar sini... ...biar si oksigen nggak bisa masuk. Jadi, cuma di satu celah doang di... ...tutupnya ini. Kita bolongkan tengahnya. Nggak usah ke gedean, nggak apa-apa. Cicu saja. Next, kita tinggal masukkan si... ...tutup yang sudah kita bikin kemarin. Nah, sudah seperti ini. Kalian tinggal... ...taruh. Mau ditaruh di seluruh ruang boleh. Atau kalau kalian punya sufi kayak gini... ...kalian juga bisa... ...pakai fermentasi. Untuk fermentasi juga. Karena dengan sufi ini kita bisa... ...ngejaga temperatur yang stabil... ...selama puluhan jam. Jadi, secara fermentasi lebih kekontrol juga. Karena biasa kalau dia terlalu panas... ...kalau agak lebih hangat... ...biasanya lebih cepat fermentasinya. Dan kalau lebih dingin, biasa fermentasinya... ...bakal lebih slowing down. Karena kita ada sufi, jadi kita pakai... ...masukannya ke sufi... ...untuk staff fermentation-nya. Dan tip atau ujung dari si... ...selangnya tinggal kita masukkan ke dalam... ...disini. Kedalam air sufi-nya. Kasih pemberat biar... ...aman. Nah, kami bisa lihat sini. Dia sudah mulai starting bubbling itu. Karena memang karena sudah kita activate... ...dan dia langsung mulai fermentation, jadi... ...sudah menghasilkan bubble. Langsung, free live action. Oke. Sekitu dulu dari sini. Actually, kita sudah ada yang udah jadi deh. Sebentar. Sekarang dulu. Hey folks! Jadi kita ada misi. Misinya adalah tembus 50.000 subscriber... ...di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Nah, untuk ini kita butuh bantuan kalian. Kita mau adain giveaway... ...supaya kalian termotivasi untuk subscribe... ...dan follow segala macam account kita. Giveaway-nya apa? Well, kita kasih tahunya ntar aja kalau udah 50.000. Tapi, kita... ...pengen coba... ...supaya kalian bisa subscribe ke YouTube channel Suka-Suka Gue... ...Coffee Channel. Instagram account SoSoGood. TikTok account SoSoGood. Dan juga Instagram dan TikTok account gue pribadi. Mohon bantuannya. Semoga kita bisa sama-sama terus belajar tentang kopi... ...dan terus membuat konten yang suka-suka. Ciao! Oke, kita ada yang udah jadinya. Yang udah diproses jadi. Biasanya setelah fermentasi ini, kita bakal... ...ngebunuh si yeast-nya. Karena kita nggak mau fermentasinya kepanjangan... ...dan berjalan terus. Jadi, biasanya kita masak di atas 70 derajat Celcius. Karena beberapa yeast... ...itu baru mati di atas 70 derajat Celcius. Dan setelah ini kalian bisa tambah dengan... ...campur dengan gula... ...yang mana kita lakukan dengan si strawberry ini. Jadi, waktu udah beres, kita timbang... ...terus kita tambahkan equal parts... ...of the sugar. Jadi, misalkan hasil jadinya dapat 500 gram nih. Kita tambah juga 500 gram gula. Atau bisa pakai kurang atau bisa pakai lebih, tergantung kalian... ...mau semans apa. Nah, yang ini pakai one-to-one ratio. Hmm. Kita kasih coba. Ya, dia cukup kental karena emang... ...pakai one-to-one ratio... ...antara gula sama si khas fermentasinya. Hmm. Enggak funky. Karena sudah kita masak juga. Dan fermentasi yang ini kita... ...lakukan selama 3 hari. Di emperman 3 pudriya Celcius. Mirip... ...strawberry jam... ...tapi tidak se-jammy itu. Cukup manis. Dan... ...pungin tambahannya adalah creamy. Jadi, kalau kalian campurkan sama minuman, itu bakal nambah... ...creaminess di minuman kalian juga. Ini yang sudah kita saring dan juga ada... Oh, bukan yang ini. Maaf. Salah. Ini nanti bakal ada 2 separate item yang kalian dapat. Ini yang sudah kita saring. Dan yang kedua adalah... ...si serat-serat... ...si stroberinya. Nah, yang ini... ...bisa kalian pakai sebagai selai di rumah. Atau kalau misalkan kalian punya dehydrator... ...bisa kalian bikin... ...strawberry radiator juga pakai ini. Kita coba juga. Hmm. Lebih funky yang ini. Agak lebih funky sedikit. Sekarang ada serat-seratnya jadi lebih... ...mirip strawberry jam. Tapi strawberry jam yang... ...agak lebih funky dibanding biasanya. Oke. Sekian dulu... ...untuk fermentasi pakai vermipan. Nah, vermipan-nya tadi hilang. Next, kita bakal fermentasi dengan barang-barang lain lagi mungkin. Atau kita ganti buat, atau misalkan... ...seberapa yeast atau bakter yang kita bisa pakai lagi untuk fermentasi. Oke. Sampai segitu dulu. Buat kalian yang udah pernah fermentasi, bisa... ...komen di bawah. Kalian pakai... ...misalkan pakai lacto-ferment, atau misalkan pakai vermipan juga. Atau kalian beli yeast dari luar. Bakker's yeast atau wine yeast. I don't know. Buat sharing di bawah. Biar bisa gue... ...jadiin konten selanjutnya. And... ...jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I'll see you on the next episode. Ciao!